Ini secara khusus saya ingin sampaikan Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Online oleh Presiden Joko Widodo dinilai menjadi angin segar dan langkah yang komprehensif untuk memberantas judi online yang sekarang merajalela. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Dikutip dari Pasal 13 Ayat 1 Selinan Kepres Nomor 21 Tahun 2024 Masa kerja Satgas mulai berlaku sejak ditetapkan Kepres yaitu 14 Juni 2024 hingga 31 Desember 2024. Adapun Pasal 2 menyebut bahwa masa kerja Satgas dapat diperpanjang dengan keputusan Presiden. Satuan Tugas Judi Online memiliki tiga tugas pokok. Pertama Satgas bertugas mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online secara efektif dan efisien. Kemudian Satgas juga bertugas untuk meningkatkan koordinasi antar kementerian lembaga dan kerjasama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum judi online. Selain itu Satgas juga bertugas menyelarasikan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategi serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online. Masyarakat juga diharapkan melaporkan ke polisi jika menjumpai praktik judi online di sekitar tempat tinggalnya. Apalagi judi tersebut berimbas kepada pemainnya yang bisa jatuh miskin. Dari tim redaksi BRTV melaporkan.